Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Skandal tersebut pun menarik jatuh popularitas Mario Teguh yang tengah berada di puncak. Akibatnya, Mario Teguh harus putus kontrak dan hengkang dari acara Mario Teguh Golden Ways yang dipandunya. Pada masanya, acara tersebut benar-benar populer. Mario Teguh dan Aryo Kiswinar pun akhirnya melakukan tes DNA. Mengutip dari Tribun News, 25 November 2019, hasil tes DNA menunjukkan fakta hubungan darah keduanya. Berdasarkan hasil tes DNA yang diubungkan oleh aparat Polda Metro Jaya pada Jumat 25 November 2016, diketahui bahwa Aryo Kiswinar Teguh benar merupakan anak biologis motivator ternama Mario Teguh. Saat itu karir Mario Teguh pun redup seketika. Sosoknya tak lagi malang melintang di layar kaca. Mario Teguh hingga kini disebut masih seorang motivator. Hanya saja ia menjalankan provisinya itu tanpa sorotan kamera. Lalu bagaimanakah dengan nasib Aryo Kiswinar? Jika melihat laman Facebooknya, Aryo Kiswinar Teguh Ria kelahiran 29 April 1986 ini ternyata pernah menjadi seorang guru seni. Dia juga pernah mengajar di Sampurna Akademi. Itu merupakan sebuah sekolah internasional yang menyediakan jenjang pendidikan PAUD hingga SMA. Aryo Kiswinar juga pernah mengajar di Ayo Sekolah TVRI. Sekarang Aryo Kiswinar menjabat sebagai CEO di PEPA, sebuah wira usaha sosial di bawah komunitas pecinta kertas. PEPA melakukan kegiatan sosial berupa pemberdayaan komunitas terpinggirkan. Hasil pemberdayaan tersebut adalah buku tulis atau sketsa buatan tangan berkualitas premium. Aryo dikenal terampil membuat berbagai kerajinan dari kertas dan menggambar. Masih dilansir dari akun media sosialnya, Aryo Kiswinar diketahui tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia hanya sesekali mengunggah kegiatannya di media sosial.